Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Siti Nuriani Dalam pembelajaran PPKN di kelas 8 pada bab 1 Materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Kali ini kita akan membahas pada poin selanjutnya Yaitu tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa Pancasila ini memiliki kedudukan yang sangat penting ya Jadi Pancasila ini di Indonesia dijadikan sebagai dasar negara Dan juga dijadikan sebagai pandangan hidup Nah sekarang pertanyaannya, apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu? Nah baiklah kita akan membahas ya Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara Pancasila sebagai dasar negara itu berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup itu berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam alenia keempat menegaskan bahwa Bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara Yaitu Pancasila Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Perlu kalian ketahui bahwa semua sila dari Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah Kenapa? Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan Sehingga dalam pelaksanaannya sila ke-1 Pancasila itu melandasi sila ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Sila ke-2 dilandasi sila pertama, melandasi sila ke-3, ke-4, dan ke-5 Sila ke-3 dilandasi sila pertama, dan ke-2, serta melandasi sila ke-4, dan ke-5, dan seterusnya Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi ke-4 sila lainnya Wujud dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini seperti apa? Nah, paham ketuhanan itu atau yang ada di dalam sila ketuhanan itu Diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab Di dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan-perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia Tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama Yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita tidak perlu mempersoalkan mengenai asal-usul, atau agama, atau karena warna kulit, bahkan status sosial seseorang Karena setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berkuasa atau berdaulat dalam negara Indonesia Sesuai dengan pengertian sila ketuhanan yang Maha Esa Maka setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Keyakinan akan prinsip ketuhanan yang Maha Esa ini diwujudkan dalam sila kedua Pancasila Dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin perikehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu, kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan baik sebaik-baiknya Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan Dan perikehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan Dengan digunakannya prinsip ketuhanan yang Maha Esa ini Sehingga dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau materi konstitusi lainnya Itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Nah, misalkan jika membuat aturan ya Itu di dalamnya pasal-pasalnya itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang diakini oleh warga negara kita Sejak disahkannya secara konstitusional, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ini dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan pembersatu dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia Dengan kedudukannya tadi itu, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila Siapa saja yang melakukan pelanggaran itu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia Serta bagi pelanggarnya itu dikenakan sanksi-sanksi hukum Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Kehidupan yang seperti apa yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nah itu dia penjelasan mengenai materi tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Semoga kalian dapat memahami materi tersebut ya Jangan lupa kalian baca lagi materi-materinya dan pahami Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan atau bisa diketik di kolom komentar Mohon maaf bila ada kekurangan jika dalam penjelasan materi ini kurang jelas Dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran pada materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh